Intro Penyerahan 2000 sertifikat tanah gratis oleh pemerintah kota Mataram yang bekerja sama dengan kantor pertanahan kota Mataram melalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL telah sukses digelar pada Rabu 30 Oktober kemarin Raut bahagia terpancar jelas dari warga penerima sertifikat gratis tersebut seperti salah satunya warga asal pejarakan, Isan Ia mengaku sangat senang karena akhirnya memiliki sertifikat atas tanah miliknya Meski demikian, ia juga membeberkan jika dirinya diminta membayar uang senilai Rp350.000 sebagai pengganti biaya pengukuran kepada kepala lingkungan Hal tersebut disebutkannya berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya Ada pengukuran, nah nggak tahu pengukuran apa itu Rp350.000 Sini yang inginkan? Iya, Rp350.000 Rp350.000 ke lingkungan Ini serangan ini berkaling? Berkaling, tapi nanti setelah dia terima ini baru dia terima uang Kembalikan? Tidak, setelah dia terima ini baru dia minta uang yang Rp350.000 Jangan kasih kalau minta itu Iya, sebuahnya Nanti kalau kita hali kota, nanti digambil Nanti kita ngasih tetap gitu Nanti kesepakatan teman-teman, nanti dirumah Iya, sudah teman-teman ya Dirain pihak Kepala Bagian Pemerintahan Kota Mataram Imade Putu Sudarsana menegaskan jika penghutan seperti itu tergolong pungli Karena pemerintah Kota Mataram telah menanggung segala biaya penerbitan sertifikat Dengan total anggaran senilai Rp750.000.000 Ia pun meminta kepada masyarakat yang dibebankan pungutan tersebut Agar segera melapor agar oknum yang bersangkutan dapat diberikan sanksi Sehingga tidak ada kita bebankan lagi ke masyarakat untuk menarik Memang tadi saya dengar apalagi laporan dari teman-teman Bahwa ada informasi penerbitan Rp150.000.000-Rp150.000.000 Pasti itu oknum Oknum Dan saya minta masyarakat apabila melaksanakan itu silahkan laporkan yang bersangkutan Gimana oknum Paknum itu menyerang kekali langsung Mewak RT kan RT yang apa namanya Makanya artinya itu terjadi pungutan di luar kebijakan Jadi kalau misalnya ada itu silahkan masyarakat laporkan yang bersangkutan Apakah melewati RT atau melewati kepala lingkungan Bahkan lurah camat atau kepala bagian pemerintah yang dianggap mengambil itu Laporkan Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Elsa Menora Anggi, KET TV Terima kasih telah menonton